Saudara-saudara, atusan warga, nguh gombal nyentrik lanahas bergaya melenggang neng sekitaran alon-alon pati. Seng akhir-akhir iki iseh rame diomong na masyarakat Indonesia. Kapit pemasaran pariwisata Dinpora Parpati, Endah Murwaning Sih, ngungkap na acara iku digelar ganggu hiburan masyarakat lan bangkit na UMKM. Lan ngewene ruang masyarakat berkreasi naeng bidang fashion lan fotografi. Piaen nambah na acara iku digelar tanpa duit speser pun sing ditok na karo dinas. Awai ngaku gelaran acara iku murni soko KB sponsor. Mungkin tanggapan dari Cina sendiri terkait acara ini. Kami dari dinas berterima kasih sekali atas animo masyarakat pasal pagi hari ini yang sangat beriak sekali. Kami juga tidak menyakitkan bahwa acara ini sangat sukses, sangat lancar karena ada 200 peserta yang ikut presensio dan ada seratusan yang ikut lomba fotografi. Berarti masyarakat memang sangat berikan hiburan yang sudah dua tahun ini sudah lama kita tidak ada hiburan. Jadi ya memang hari ini memang hari ini sebagai pemanasan dari acara-acara kami yang selanjutnya yang insya Allah akan lebih besar. Menurut latar belakang dari acara ini sebenarnya apa? Belakang belakang yang pertama kami memberi hiburan pada warga masyarakat pagi. Yang kedua kami memberi ruang kepada para ekonomi kreatif dan UMKM untuk bisa mengeksplor produknya. Yang ketiga memberi ruang bagi para warga masyarakat yang mempunyai bahkan di bidang fashion dan juga bahkan di bidang untuk berhubungan. Untuk kegiatannya sendiri berapa besar? Untuk kegiatannya sendiri berapa besar? Kegiatannya banyak sih. Kegiatannya berjuta-juta kalau dikumpulkan dan itu juga semua nol-nol mempunyai dari anggaran jadi semua dari sponsor dari teman-teman yang sudah membantu kami. Alhamdulillah. Jadi banyak juga untuk kedepan ada acara berkaitan. Insya Allah tapi kami akan membuat banyak sekali acara yang kira-kira bisa mendukkrak pariwisata di Kabupaten Padi misalnya ada lomba fotografi yang khusus untuk destinasi wisata di Kabupaten Padi atau kita akan nanti karnaval yang khusus untuk memperkenalkan produk-produk dari Kabupaten Padi misalnya ada banding Padi semua yang asli Padi. Terima kasih. Namanya Kayana nama aku Nadira Nadira ini konsepnya apa ini kak yang dipakai ini? Kissel Harajuku Kissel Harajuku ini pakaian dari mana mungkin? Bisa dijelaskan. Dari jahit sendiri sih ini. Jahit sendiri kak ya. Mungkin persiapannya berapa lama kak ini? Tiga hari. Ini dua hari. Dua hari. Aku tiga hari. Tiga hari. Mungkin yang dipersiapkan apa latihannya mungkin? Maksudnya sih jalan menyiapin pose juga. Pose sama pose. Untuk harapannya ikut ini apakah mungkinnya? Ya buat pengalaman sih ya. Mungkin ngincer juara juga ya? Ya. Bonus sih. Lalu ngeras juara tuh buat nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa. Ya buat pengalaman. Ngerasa cocok kak. Kayaknya bagus gitu. Sesuai temanya. Sesuai temanya. Untuk harapan di dunia fashion di pati sendiri kak? Mungkin kak? Semoga dunia fashion di pati semakin berkembang dan terus berkembang dan semoga makin banyak fashion jauh kaya gini terima kasih kak. Tim Liputan Simpang 5 TV